Untuk isiannya, panaskan 3 sendok makan minyak, tumis bumbu halus yang terbuat dari 6 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 buah cabai merah besar, dan 3 buah cabai merah keriting bersama 2 lembar daun jeruk dan 1 lembar daun salam sampai harum. Masukkan 100 gram oncom cincang kasar, aduk rata. Tambahkan garam, gula pasir, dan 150 ml air, aduk rata. Masukkan 2 tangkai daun kemangi, masak sampai matang dan meresap. Tambahkan potongan 3 butir telur asin, aduk rata lalu sisihkan. Untuk kulitnya, campur 500 gram singkong parut, 100 gram kelapa parut, setengah sendok teh garam, dan 1 batang daun bawang iris halus. Aduk rata. Ambil sedikit bahan kulit, pipihkan, beri isi, letakkan 1 buah cabai rawit hijau. Bentuk oval pipih, goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan di atas api sedang sampai matang. Terima kasih telah menonton!